Tidak jujur, tidak amanah Berarti tidak bisa dipercaya Emang bisanya cuma jadi benalu doang nih Demokrat Ya istilahnya misalnya Misalnya menang, ikut bersorat Tapi kalau kalah, akan pergi duluan Kayak gitu Sekarang Begini pula dengan Anies Sebenarnya yang pantas menyandang julukan Partai Bocil ini Demokrat cuy, bukan PSI Asli gua Gedek banget sebenarnya Secara umur mungkin PSI kalah lah Sama Demokrat, Demokrat lebih dulu ya Tapi secara psikologis PSI itu lebih dewasa berpolitik Daripada Demokrat Lihat sekarang Karena gak dipilih Jadi Cawapres Ngabek, ngatain-ngatain Anies Dan saling buka borok Masa lalu Anies Dulu juga gitu Gak dipilih Prabowo Prabowo dibilang A, dibilang B Jadi temen koalisi Tapi ikut jelek-jelekin Prabowo Lu nilai sendiri dah Gitu, ah ya itu Kenapa orang banyak yang gak mau Prabowo gak mau Anies gak mau Kenapa ada apa Aturan intropeksi diri Anak gua harus gua jadiin RT dulu Atau RW dulu kali ya Baru bisa jadi Setara presiden Atau wakil presiden gitu loh Ini CKS ini udah harus kekuasaan bos Udah kacau menurut gua Kenapa gua bilang begitu Bapaknya udah lengser 10 tahun sudah menjabat Sekarang anaknya Dituntun Supaya menjabat sebagai presiden Atau wakil presiden Padahal gak ada Gak ada Pengalamannya di dalam Sistem pemerintahan Dia sampai keluar PNI Untuk ambisi bapaknya Waktu itu menjadi gubernur Ini gila Ini gila Oke guys Sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa Tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like Dan share ke teman-teman kalian Jujur Tidak amanah Berarti tidak bisa dipercaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kuliah subuh Pagi ini Kita mendengarkan Curhatan Bapak SBY Pak SBY Saya sangat Prihatin Atas musibah Yang telah menimpa Bapak Saya mewakili Bangsa ini Ya Sedikit Bersuara Tabahkan hatimu Yang sabar Ya Pak SBY Karena mungkin Bisa jadi Ini adalah Petikan Ketika Pak SBY Menghianati Ibu Mega Pada saat Pak SBY Dijadikan kabinetnya Oleh Ibu Mega Wati Bisa jadi Pak Makanya saya bilang Karma itu Pelan 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 Dengan cara Allah Mendorong Manusia Perlahan-lahan Perlahan-lahan Itu akan Menuai Balasan Kan ada Di dalam surat Al-Fatihah Bahwa Hanya Allah Yang memiliki Hari Pembalasannya Karena Allah itu Penguasa seluruh alam Nah kita Playback kembali Ketika Pak SBY Pada saat itu Menjadi kabinet Ibu Mega Pergi Meninggalkan Ibu Mega Kemudian Bapak Membentuk Sesuatu Agar Melengsirkan Ibu Mega Wati Bisa jadi Ini Apa ya Sebuah hadiah Yang sangat mewah Gitu Pak Ya Dari Allah yang mahu Kuasa Ketika Bapak Lupa Dengan Pengkhianatan Bapak SBY Terhadap Ibu Mega Beberapa Tahun lalu Kemudian Ibu Mega Didemoin Ya kan Nah jadi Apa ya Pendukung-pendukung Pak SBY Selama ini Gimana ya Saya juga ikut Prihatin ya Pak Kenapa Nyinyir Kesana Kemari Baik itu AHY Baik itu Seluruh Kader Demokratnya Perasaan ya Nah Bagaimana Kiranya Pak Itu hal Kecil Pak Kalau baru Berkoalisi Ini mah udah Koalisi Bertahun-tahun Dulu ya Bahkan Bapak SBY Dulu kan Dipasangkan Dengan Ibu Mega Kan Melawan Siapa itu dulu Prabowo Sama Antara Jasa Kalau gak salah Ya kan Nah Kemudian Ketika Ibu Mega Wati Menjadi Presiden Itu dikodeta Pula Pak Dilengsirkan Begitu aja Karena ingin merebut Kekuasaan Secara instan Ya kan Itu yang ditunjukkan Sikap Sebenarnya Secara tidak langsung Sikap AHY Hampir menyamai itu Gitu Ingin melengsirkan Jokowi itu Supaya menjadi Presiden instan Gitu ya kan Pak Ya Kita Saya itu sangat Prihatin Banget Pak Kenapa Ya Seperti itulah Ya bisa jadi Ini buah Hasil ya Pada saat Bapak meninggalkan Ibu Mega Pada saat Bapak SBY itu Bagaimana caranya Supaya Ibu Mega itu Lengsir Saya kira Hanya sampai disitu Saya sangat prihatin ya Pak Ya Tabahkan hatimu Sabar ya Pak Ya Aku bukan nyinyir Aku bukan ini Tapi ini buka kenyataan Ya Pak Sabar Mama Dede Bantu dong Curhat dong Ya udahlah ya Demokrat gak usah Ngambek juga Kagak usah Gondok Ya kan Meski AHY Gagal Maning Jadi cawapres Ya Dan Gak usah juga Mempertontonkan Drama Publik kekanak-kanakan Dari dulu Ya kan Dari dulu ini cuy Drama Drama Politik SBY Dan Demokrat Itu udah dari dulu Si paling raja curhat SBY Dan Demokrat Ini Ya kan Pertama kali Drama sinetron Dari Demokrat Ini Sebenernya ada Banyak sih cuy Cuman gue sorot Untuk beberapa hal Yang dari SBY Atau Demokrat Ini Ada banyak hal Sebenernya Yang pertama Yang pertama Waktu SBY Dikucilkan Di kabinet Megawati cuy Curhatlah Curhatlah SBY Kewartawan Pada saat itu Bahwa dia gak diajak Ngomong lah Dan gak diajak Konsolidasi Terkait hal-hal Yang menyangkut Tupoksinya Sebagai Menkumham Pada saat itu Curhat dia Kewartawan Ya kan Sampai Almarhum Taufik Kemas Suaminya Megawati Bilang SBY Ini Jenderal Kekanak-kanakan Atau Jenderal TK Lupa gue cuy Yang kedua Di gelaran Pilpres 2019 Kemarin Dimana Waktu itu Demokrat Gabung Ke koalisi Prabowo Prabowo Pada waktu itu Belum menunjuk Siapa Cawapresnya Harapan besar Pepo Alias FBY Muncul Pas Demokrat Gabung ke Prabowo Harapannya Ya Anak Anaknya SBY Si AHY Bisa dipinang Prabowo Jadi Cawapres Ya kan Pas giliran Gak dipilih Jadi Cawapres Merajuklah Mereka Ya kan SBY Demokrat Sama aja Godok Ngambek Ya kan Prabowo Dibilang Jenderal Kardus Oleh Siapa Andi Arief Ya kan Meski masih Di dalam koalisi Juga Tapi Banyak Banyak Pihak Menyoroti Pada saat itu Demokrat Di koalisi Itu Di koalisinya Prabowo Itu Gak kerja Apa-apa cuy Dan Santer Dibilang Demokrat Di koalisi Prabowo Itu bagai Duri Dalam Daging Emang Bisanya Cuma jadi Benalu Doang Demokrat Istilahnya Misalnya Menang Ikut Bersorat Tapi kalau Kalah Akan pergi Duluan Kayak gitu Sekarang Begini pula Dengan Anis Sebenernya Yang pantas Menyandang Julukan Partai Bocil Ini Demokrat Bukan PSI Asli Gue Gedek Gede banget Sebenarnya Secara umur Mungkin PSI Kalah lah Sama Demokrat Demokrat Lebih dulu Tapi secara Psikologis PSI Lebih dewasa Berpolitik Daripada Demokrat Lihat sekarang Karena Gak dipilih Jadi Cawapres Ngambek Ngata-ngatain Anis Dan saling Buka Borok Masa lalu Anis Dulu juga Gitu Gak dipilih Prabowo Prabowo Dibilang A Dibilang B Jadi Temen Koalisi Tapi ikut Jelek-jelekin Prabowo Lo nilai Sendiri Grassroot Demokrat Disuruh DPP Melepas Atribut-atribut Tentang Anis Nah Kemarin-kemarin Sebenarnya Anis Juga gak minta sih Dibikinin banner Cuman karena Kegeran AHI Kegeran AHI Akan dipilih Sebagai Cawapresnya Anis Atau Kegerannya Dari Si Pepo Atau Kegerannya Dari AHI Itu sendiri Gue gak paham Tapi Giliran Kayak sekarang DPP Memerintahkan Seluruh Atribut Yang berkaitan Dengan Anis Yang berhubungan Dengan Anis Diturunin Di seluruh Indonesia Ya Jadi kayak Anak kecil Sebenernya Udah lah ya Bilang sama SBY Bilang sama SBY Kalau video ini Sampai diliat Ditonton sama Orang Demokrat Bilang sama SBY Ini Tahun 2023 Cuy Bukan tahun 2004 Yang mana Masyarakatnya Udah beda Ya Ibu-ibu Atau Bapak-bapak Kami Mungkin Dulu Bisa kau tipu Dengan drama-drama Sinetron Murahan Yang Kalian mainkan Gitu loh Dulu Ya kan Playing victim lah Merasa di Jolimi lah Ya kan Sekarang gak laku Pak Sekarang gak Gitu mainnya Ya kan Permainan Permainan yang Emang Jadi ciri khas Bapak Dan partai Bapak Gitu loh Ini 2023 Pak Beda Bos Beda Mainnya Jangan Kayak gitu-gitu Mulu Gitu loh Kalau dulu Bapak-bapak kami Ibu-ibu kami Bisa Kalian Tipu Dengan drama-drama Murahan itu Simpatik lah Ibu-ibu kami Bapak-bapak kami Ya kan Tapi kalau sekarang Beda Bos Kita gak Ngelihat Kayak gitu Malah kebanyakan drama Ntar partainmu Rusak Ya Anak kau Gak kepilih pula Jadi cawapres Ya kan Susah Ya kan Dan Kau juga ya Si Pak SBY ini Jangan pula Kau sorong-sorongan Anak kau itu Kalau memang Anak kau ini Belum punya kapasitas Dan kapabilitas Gitu loh Pak Ahai ini kan Statusnya kentang banget Di Kapasitas Sosiologis Masyarakat kita Biasanya Yang udah-udah Capres atau cawapres itu Pensiunan Jenderal Bintang 1 Bintang 2 Gak ada soal Yang penting Jenderal Kalau dari militer ya Atau kalau bukan Kalaupun dia Misalnya Backgroundnya Backgroundnya Bukan militer Bukan jenderal Pure sipil Pengusaha kek Atau apa kek Ya kan Biasanya kan gitu Nah ini militer Militer juga Kentang Ya kan Baru mayor Udah disuruh Udah disuruh Mundur sama si Pepo Ya kan Gimana Jenderal aja belum Dikatakan sipil Juga bekas militer Kentang banget Cui Ya kan Nanggung Nanggung banget gitu loh Gak ada yang spesial Dari Ahai ini sebenernya Mau dikatakan bekas Prajurit Juga masih bawahan Ya kan Mau dikatakan sipil Juga bekas angkatan Nanggung gitu loh Ngisi pos-pos Jabatan strategis Gak pernah Tapi nafsunya Pengen jadi wapres Dengan harapan Di periode selanjutnya Bisa nyapres Gue tau kan Gue tau banget Pikiran orang Jawa Gue tau banget Cara-cara Orang Jawa Mempertahankan Kuasanya Gue tau banget Berlomba-lomba Pengen jadi Jawa pres Ntar kalo giliran Jadi nih Periode selanjutnya Dia maju Capres Yang digul-gulin Prestasinya selama 5 tahun ini Pasti gitu Ya kan Gue tau Pikiran orang-orang Jawa ini Kalau perlu Mereka bakal Ngesot-ngesot ya Gila-gila tuh Ya kan Gak apa-apa Asal mimpi terwujud Dan terakhir Buat Demokrat AHY dan SBY Udah gabung aja Ke Ganjar Ya kan Gabung ke PDI aja Jadi babu dulu Ke Megawati Selama 5 tahun gitu kan Misalnya kepilih kan lumayan Ya kan Jadi babunya Megawati dulu Ya kan Gak usah ke Prabowo juga Udah pernah Kalian nyusahin Elektoral gak kebantu Malah nyusahin Jadi benalu Ya kan Kagak ngefek apa-apa Bos Cuman jadi benalu Elektoral juga gak angkat Nyusahin mulu kerjaannya Apalagi si Andi Arief itu Bacotnya gede Tapi gak pernah muncul di publik Ya kan Dan terakhir banget Selamat untuk pasangan Amin Anies Muhaymin untuk 2024 Ya kan Sekarang kita sudah tahu semua nih Kita semua sudah tahu Akhirnya Anies Baswedan Memutuskan untuk Berkerjasama Atau cawapres itu Cak Imin dari PKB Jadi Cak Imin ini PKB ini sudah Ke Prabowo Sudah dijajaki PDP Haya Nah Dini Aus kekuasaan ini Si Cak Imin PKB ini Dia gak mau dibalik layar Dia mau Sebagai penggerak Makanya Dia butuh RI2 Satu-satunya cara Adalah Anies Baswedan Kenapa Dua kandidat ini Anies dan Cak Imin ini Saling mengutungkan Anies membutuhkan Suara NU Untuk memperbaiki Citranya Sebagai Islam yang radikal Yang selalu bergandengan Dengan ormas-ormas terlarang Seperti HTI dan FPI Sementara Di kubu NU Nadatul Ulama Yang haus kekuasaan ini Adalah Cak Imin Kalau kita dengar dari Wawancaranya Yeni Wahid Anaknya Gusdur Itu mengatakan bahwa Gusdur aja dikudeta Gitu loh Partai yang didirikan Gusdur PKB itu dikudeta oleh Cak Imin Jadi dua-dua ini Sebenarnya adalah Saling mengkhianati Koalisinya Atau Partai kerjasamanya Yang bodohnya Itu AHY Demokrat Sekarang Bapaknya Turun Gunung Nyala-nyalahin Presiden Nyala-nyalahin Pemerintah Ngomong Ini udah ada Pak lurahnya Kan Tolol Gitu loh Maksudnya Lu gak berkaca diri Lu gak Intropeksi gitu AHY itu Kenapa orang banyak yang gak mau Prabowo gak mau Anies gak mau Kenapa Ada apa Aturan intropeksi diri Anak lu harus gue jadikan RT dulu Atau RW dulu kali ya Baru bisa jadi Setara presiden Atau wakil presiden gitu loh Ini CKS ini udah harus kekuasaan bos Udah kacau menurut gue Kenapa gue bilang Bapaknya udah lengser Sepuluh tahun Sudah menjabat Sekarang anaknya Dituntun Supaya menjabat Sebagai presiden Atau wakil presiden Padahal gak ada Gak ada Pengalamannya Di dalam Sistem pemerintahan Dia sampai keluar Islam radikal ini Semua orang politik Semua orang politik Gue percaya akan Haus kekuasaan Sekarang Di 2024 Tugas kita Kita bisa memilah Mana orang-orang yang Haus kekuasaan Mana yang benar-benar Mengabdi buat rakyat Salah satu contohnya Dia berani terjun Untuk menemui rakyat Dia berani mencium Keringat rakyat Dia berani memeluk Orang-orang miskin Dia berani Diskusi Dialog Dengan rakyat langsung Tanpa ada di atas mobil Di atap Dengan dada-dada Begitu Salam sini Terus dengan Barisan penjagaan yang ketat Bullshit That is bullshit Lo jangan pernah Pilih pemimpin Seperti itu Di 2024 Karena apa Lo Kalau dia udah berkuasa Udah kelar Jangan kan Bawa dialog Ketemu aja udah susah Bos Jadi Menurut gue SBY Ya beruntung Sebenernya Lo gak masuk Ke lubang Janis Sebenernya Tapi sekarang Posisinya dilema nih Demokrat mau Berdampingan Dengan PDIP Sementara Megawati Sudah Dan Atau ke Prabowo Kembali Yang sudah 2014 Berkoalisi Nah itu Atau jadi Satu lagi Di landangan politik Gak Gak ada yang mau Berteman Mas Oke Salam SB Si selo Bimbang You don't know